Saya belajar agama Kristen dari tahun 2005 sampai tahun 2012 Mempelajari agama saya lebih dalam dan ternyata banyak kontradiksi dan kekurangan Dan saya bandingkan dengan agama Islam Yang dimana agama Islam tidak ada kontradiksi di dalamnya Dan juga membahas segala aspek kehidupan dan lengkap sekali Saya tidak tertarik sama sekali dengan Islam Bahkan setelah mendengarnya saya lebih memilih untuk mengabaikannya Agama Islam yaitu kolot, jijik, teroris dan penuh dengan kekerasan Bismillahirrahmanirrahim Sultan Parfum Parfum para perindu surga Nah disini ada 4 macam produknya Yang pertama parfum dengan aroma raw dog Hajar aswat kasturi 2000 bunga Dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel Youtube Ngaji Cerdas Nah luar biasa kan Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah Nah jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi disini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaji Cerdas Perkenalkan nama saya Dendi Mulyajaya Alhamdulillah dimana? Saya tinggal di Singkawang Di Jalan Abad Oke Dendi Boleh ceritakan Sebelum masuk akam Islam itu Pandangan Dendi terhadap akam Islam itu Agamanya seperti apa? Pandangan saya terhadap agama Islam Yaitu Kolot Jiji Teroris Dan penuh dengan kekerasan Itu pandangan yang saya Dapatkan sebelum mengenal Islam Dan mengenal Islam berdasarkan dari propaganda Oke kalau boleh tahu Dendi ini dari suku apa ya? Saya sendiri lahir dibesarkan dari kedua orang tua yang berasal dari suku Chinese Jadi saya berasal dari orang tua yang berasal dari suku Chinese Murni Bapak Chinese dan Ibu Chinese Nama Tionghoa nya ada? Nama Tionghoa saya Musu Qian Terus kemudian ini kan tadi pandangan agama Islamnya Ternyata agama Islam Jijik Teroris Nah kemudian apa nih yang membuat Dendi Mungkin tertarik dengan agama Islam Jujur Awalnya saya gak ada tertarik sama sekali dengan Islam Bahkan Setelah mendengarnya Saya lebih memilih untuk Mengabaikannya Yang membuat saya akhirnya mengenal Islam itu sendiri Karena lingkungan sekitar Yang dimana lingkungan sekitar saya itu bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan Salah satunya di tahun 2022 sampai 2023 itu saya punya teman Satu asrama yang beragama muslim yang dimana Akhlaknya dan sifatnya itu sangat baik gitu Dan saya melihat Islam pertama kali dan mengenal Islam pertama kali dikenalkan oleh beliau Sehingga mulai dari situ Saya percaya bahwa Islam itu saya belum mengenalnya 100% Dan lalu dari hasil pertemanan segera-perkeman tadi itu Kapan nih momen dimana Dendi itu mulai betul-betul kayak Oke udah mulai tertarik dengan agama Islam Yang membuat momen Dendi itu masih Islam Oke untuk momen akhirnya Akhirnya ingin mengenal Islam jauh lebih dalam lagi Itu di titik dimana saya memperdalam agama saya sendiri Di saat saya mempelajari agama saya sendiri Dan juga agama-agama lainnya Saya merasa banyak kontradiksi dan Rasanya agak bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia Sehingga akhirnya Saya berusaha untuk mencari Apakah agama Islam itu benar Sehingga saya melakukan sedikit riset Dan juga melakukan Ibadah-ibadah yang umat Islam lakukan Salah satunya berpuasa Dimana titik saya mengenal Islam sangat Dalam itu Waktu saya mencoba puasa Satu bulan penuh Di Di tahun 2023 Dimana itu saya berpuasa Satu bulan penuh Dan juga belajar untuk sholat Dan mencoba untuk membuka Al-Quran Sehingga saat saya membuka Al-Quran Di situ saya melihat banyak sekali Kebenaran-kebenaran yang Tidak terungkap oleh media-media dimanapun Dan Bertolak belakang dengan apa yang media-media sampaikan Sehingga Saya merasa Saya baru mengenal Islam Setelah saya Mencoba mencari tahu Daripada Berdasarkan asumsi-asumsi Yang disebarkan oleh media-media Jadi Sebelumnya agama apa ini? Sebelumnya saya agama Buddha Buddha Kemudian Sampai berpindah lagi ya? Waktu saya beragama Buddha Di Tahun 2005 Itu Saya dimasukkan ke sekolah Yang dimana sekolah itu Mengajarkan agama Kristen Sehingga saya belajar agama Kristen Dari tahun 2005 Sampai tahun 2012 Setelah saya Belajar agama Kristen Selama tahun 2012 Saya mulai agak kritis Dan tidak Tidak Masuk dengan konsep trinitas Dan sejenisnya Sehingga saya kembali lagi Ke agama Buddha Yang dimana agama Buddha Agama Buddha Menjadi agama Yang saya tekuni Dan saya pelajari Sangat dalam Pada waktu itu Tapi masih juga Kurang puas Ada sesuatu yang merasa Saya kurang puas Di dalamnya Sehingga Agama Buddha Saya jalani dengan KTP saja Berbeda dengan Setelah saya mengenal Islam Setelah saya mengenal Islam Saya baru Kembali Mempelajari agama saya Lebih dalam Dan ternyata Dan ternyata Banyak kontradiksi Dan kekurangan Dan saya bandingkan Dengan agama Islam Yang dimana agama Islam Tidak ada kontradiksi Di dalamnya Dan juga Membahas segala Aspek kehidupan Dan lengkap sekali Di dalamnya Berarti Suatu Buddha Kristen pun Denny tidak merasa Menemukan Ini ya Apa Agama Islam Agama yang betul Mengajarkan Untuk aspek kehidupannya Untuk di agama Kristen Selama Selama kurang lebih Dari tahun 2005 Sampai 2012 Saya belajar Saya merasa Disana Terjadi Terdapat banyak Kontradiksi Terutama di bagian Ketuhanan Dari situ Sudah Saya merasa Agama ini Terlalu Banyak Hal yang Tidak Dapat Diungkapkan Dan terlalu banyak Hal-hal Yang dibuat Tidak sesuai Dengan Kitab Sebenarnya Maka dari itu Untuk Aspek-aspek Ketuhanan saja Mereka terlalu Banyak kontradiksi Apalagi Aspek-aspek sederhana Yang dijalani Kehidupan sehari-hari Tentu lebih banyak Kontradiksinya Maka dari itu Saya Memutuskan Untuk Keluar dari Agama Kristen Dan kembali lagi Ke agama Buddha Pada waktu itu Oke Waktu itu kan Dendi juga Pernah cerita Ke kita Ke tim Bahwa agama Buddha Ini sebenarnya Salah satu tokoh Ya Geharmatik Kemudian juga Mereka Ya sebenarnya Juga Tuhan yang Yang tidak terlihat Dan tak nampak Menurut Dendi itu Bagaimana Apakah Betul Seperti itu Di agama Buddha Sendiri Saya mempelajari Cukup dalam Salah satunya Di konsep ketuhanan Yang dimana Konsep ketuhanan Di agama Buddha Itu sendiri Tidak banyak Diketahui oleh Kebanyakan Umat Buddha Salah satunya Di Kitab Tripitaka Di Udana 8 Ayat 3 Kalau tidak salah Disitu Menjelaskan Konsep ketuhanan Agama Buddha Yang dimana Agama Buddha Itu Menjelaskan Konsep ketuhanan Yang dimana Tuhan dalam Agama Buddha Itu tidak Bisa Dijelma Tidak Menjelma Tidak dapat Dilahirkan Dan mahamutlak Begitu Kurang lebih Begitu Kedengarannya Dan juga Agama Buddha Ini dibawakan Oleh Sidarta Gautama Yang dimana Sidarta Gautama Ini mengajarkan Kebaikan Dan juga Mengajarkan Konsep-konsep Nilai-nilai Kebaikan Dalam Agama Buddha Karena Dalam Agama Buddha Saya rasa Terlalu Jauh Karena Agama Buddha Sendiri itu Hadir di sebelum Masehi Sehingga Banyak Aspek-aspek Yang Belum lengkap Dibahas oleh Sidarta Gautama Itu sendiri Dan saya Dan saya juga Mempercayai Bahwa Sidarta Gautama Adalah salah satu Toko Atau Bisa kita sebut Sebagai Utusan Allah Yang diutus Pada jaman Dan Masa Yang dikhususkan Untuk itu Untuk di masa itu Di jaman itu Dan rakyat-rakyat itu Sehingga Tidak relevan lagi Untuk dipakai Di kehidupan Yang dimana Sekarang Jaman udah Lebih kompleks Sehingga Untuk Dibandingkan Dengan Agama Islam Tentu Agama Islam Adalah Pelengkap Dari segala Kitab-kitab Yang mungkin Pernah Allah Turunkan Sebelumnya Masuk 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 Dan Ini kan Dendi ini Udah Ini ya Udah Udah Mempajari Agama Sudah Setelah itu Kemudian Duga Akhirnya Menutuskan Untuk Mempajari Islam Dan Alhamdulillah Menemukan Kitik terang Apa yang membuat Dendi ini Betul-betul Yakin Dengan Agama Islam Terutama Ini kan latar belakang Keluarga juga Tadi Betul-betul Kuat juga Agama sebelumnya Kemudian juga Tidak ada Atur keturunan Yang Mu'alaf Ya kan 100% Kemudian Apa sih Dendi Yang tiba-tiba Kayak Yaudah Islam adalah Agamaku Dan inilah Yang paling benar Tentunya Sebelum Saya menjawab itu Saya ingin Memberikan Pandangan Bahwa Saya adalah Orang yang Kritis Terhadap Kebenaran Tentu Dalam Kebenaran Tidak ada Kontradiksi Kalau ada Kontradiksi Suatu Kebenaran Tidak bisa Dinyatakan Suatu Kebenaran Apabila Itu terjadi Kontradiksi Sedikitpun Sehingga Segala sesuatu Yang saya pelajari Akan saya tes Terutama Dua Agama Sebelum Islam Yang saya Jalani Itu saya Melakukan Tes Riset Dan juga Kelayakan Agama tersebut Dalam suatu Individu Terutama Individu Saya Untuk Agama Islam Sendiri Itu Banyak Beberapa Ayat Yang saya Tantang Terutama Ayat-ayat Seperti Kisos Ayat-ayat Berpuasa Beribadah Lima Waktu Dalam Satu Hari Itu Tentunya Saya Saya Tes Saya Cari Tahu Kebenarannya Kepada Seorang Yang Paham Tentunya Guru Yang Menuntun Saya Kedalam Agama Islam Karena Saya Percaya Bahwa Seorang Guru Yang Saya Temui Ini Kredibel Dalam Agama Islam Tentunya Saya Menyatakan Pertanyaan Kepada Beliau Satu Demi Satu Pertanyaan Yang Dulunya Saya Pendam Selama Hidup Saya Saya Tanyakan Dan Belum Ada Agama Yang Bisa Menjawab Kecuali Agama Islam Dan Dimana Agama Islam Itu Menjawab Seluruh Pertanyaan Saya Tanpa Ada Kontradiksi Dan Saya Sampai Dan Pertanyaan Terakhir Yang Saya Sampaikan Adalah Pertanyaan Apa Lagi Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Menyerang Islam Tidak Ada Lagi Tanyaan Yang Bisa Saya Ajukan Untuk Menyerang Islam Untuk Menyatakan Suatu Kebenaran Sehingga Saya Rasa Untuk Saat itu Sudah cukup Untuk Saya Masuk Kedalam Islam Sehingga Saya Tidak Memiliki Pertanyaan Lagi Pertanyaan Lain Lagi Melainkan Kapan Masuk Islam Pikiran Pertama Saya Waktu Tahu Islam Adalah Agama Yang Paling Benar Bahkan Bisa Dibilang Agama Satu-satunya Agama Yang Benar Karena Tidak Ada Agama Yang Lebih Benar Dari Islam Di Detik Itu Juga Saya Langsung Menanyakan Kapan Saya Bisa Syahadat Saya Tidak Mikir Lagi Orang Terdekat Orang Yang Saya Cintai Dan Orang Orang Yang Berpengaruh Dalam Hidup Saya Itu Peduli Atau Tidak Terhadap Kepindahan Agama Saya Karena Saya Merasa Untuk Apa Kita Menyangkal Suatu Kebenaran Berdasarkan Orang Orang Yang Belum Tentu Bisa Menyelamatkan Kita Di akhirat Nanti Sehingga Di Detik Itu Juga Saya Hanya Memikirkan Bagaimana Saya Bisa Masuk Islam Secara Cepat Untuk Reaksi Orang Tua Dan Lainnya Saya Rasa Karena Saya Salah Satu Orang Yang Independen Dan Juga Tidak Bergantung Kepada Orang Lain Saya Lebih Saya Lebih Merasa Tidak Peduli Saat Itu Untuk Jawaban Yang Bisa Saya Jawab Untuk Reaksi Mereka Apakah Saya Akan Memikirkan Mereka Atau Tidak Di Titik Itu Saya Tidak Peduli Oke Jadi Waktu Saya Diam Diam Berislam Setelah Saya Masuk Islam Saya Sempat Diam Diam Tiga Bulan Saya Diam Diam Tiga Bulan Itu Bukan Bukan Berarti Saya Malu Menjadi Islam Tapi Hanya Tidak Ingin Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Menimbulkan Konflik Maka Dari itu Saya Lebih Milih Diam Dan Juga Tidak Ingin Menyakiti Orang-orang Tertentu Terutama Ibu Saya Waktu Itu Sehingga Saat Saya Diam Diam Sekalipun Orang Tua Itu Nyadar Karena Orang Tua Tidak Tahu Saya Islam Tapi Orang Tua Tahu Satu Hal Yang Pasti Akhlak Saya Berubah Jadi Setelah Mereka Tahu Saya Islam Pun Tanggapan Mereka Adalah Oh Sebenarnya Kami Juga Udah Tahu Kalau Kamu Udah Islam Karena Berdasarkan Akhlak Kamu Yang Udah Berubah Maksudnya Berubah Berubah Lebih Baik Maka Maka Dari Itu Setelah Saya Berislam Dan Diketahui Saya Islam Yang Awalnya Diam Diam Akhirnya Diterima Oleh Keluarga Berdasarkan Akhlak Saya Yang Berubah Menjadi Lebih Baik Tadi Momen Yang Paling Menarik Itu Saat Diketahui Orang Tua Tentunya Orang Tua Pertama Itu Syok Ya Saat Tahu Saya Islam Yang Saya Sampaikan Ke Orang Tua Adalah Saat Saya Berislam Saya Bukan Berarti Meninggalkan Keluarga Yang Non Islam Tetapi Saya Akan Merubah Menjadi Lebih Baik Berdasarkan Akhlak Yang Diajarkan Di Islam Sehingga Saat Orang Tua Yang Awalnya Syok Tiba-tiba Menerima Saat Menerima Malah Yang Di pikiran Saya Mereka Akan Marah Akan Tidak Peduli Dan Lebih Buruknya Lagi Saya Akan Diusir Malah Dimudahkan Oleh Allah Saya Orang Tua Saya Dan Orang Orang Sekitar Saya Yang Non Muslim Malah Mendukung Saya Di saat Saya Melakukan Ibadah Ibadah Di Agama Islam Dan Salah Satunya Di saat Di Bulan Puasa Justru Orang Tua Saya Membangunkan Saya Di Kala Sahur Orang Tua Saya Yang Membangunkan Padahal Orang Tua Saya Itu Non Muslim Jadi Sangat Tidak Disangka-sangka Pikiran Saya Orang Tua Saya Akan Benci Dengan Saya Mengusir Saya Dan Lain Lain Saya Hanya Bisa Berdoa Memohon Pada Allah Atas Kemudahan Dan Allah Mengabulkan Itu Semua Sehingga Hal 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 Yang Paling Berkesan Sebenarnya Itu Orang Tua Bertindak Apa yang Di luar Apa yang Saya Pikirkan Jadi Tepat Di Malam Iduladha Itu Sehari Sebelum Iduladha Saya Melakukan Puasa Arafah Saya Melakukan Puasa Arafah Karena Saya Pengen Minta Sesuatu Sama Allah Yang Saya Ketahui Apabila Saya Untuk Kenapa Untuk Momen Dimana Orang Tua Tahu Saya Islam Itu Bertepatan Di Hari Iduladha Jadi Sehari Sebelum Iduladha Itu Saya Melakukan Riset Kira-kira Amalan Apa Yang Bisa Saya Lakukan Di Hari Iduladha Itu Yang Saya Ketahui Adalah Puasa Arafah Yang Dimana Puasa Arafah Itu Apabila Kita Amalkan Kita Bisa Meminta Sesuatu Kepada Allah Dan Allah Kabulkan Apabila Kita Melakukan Amalan Dengan Benar Maka Di detik Itu Saya Melakukan Puasa Arafah Saat Puasa Arafah Saya Berdoa Di Kalasubu Saya Berdoa Kepada Allah Yang Dimana Salah Satu Doa Yang Saya Pinta Adalah Agar Orang Tua Dan Orang Orang Terdekat Saya Yang Non Islam Itu Menerima Saya Sebagai Islam Itu Adalah Doa Yang Saya Pinta Kepada Allah Dan Kadar Allah Di Hari Di Malam Setelah Saya Melakukan Puasa Arafah Saya Saya Ingin Melakukan Setrika Baju Setrika Baju Koko Yang Gimana Setrika Baju Koko Itu Satu Satunya Baju Koko Yang Saya Punya Untuk Sholat Jumat Saat Saya Ingin Setrika Baju Koko Nah Disitu Momennya Dimana Orang Tua Atau Mama Saya Ingin Bantu Saya Untuk Setrika Baju Koko Tersebut Awalnya Saya Menolak Untuk Orang Tua Saya Untuk Mama Saya Menyetrika Baju Saya Karena Saya Tidak Ingin Ditanya Apakah Saya Masuk Islam Karena Baju Koko Tersebut Dan Lain Lain Jadi Di titik Itu Saya Berusaha Untuk Menolak Tapi Gak Tahu Kenapa Mama Saya Memaksa Untuk Beliau Tetap Untuk Menyetrikakan Baju Koko Saya Nah Disitu Dia Bertanya Tanya Kok Kamu Ada Baju Koko Kok Bisa Kamu Punya Baju Koko Ini Untuk Apa Dan Sebagainya Di Detik Itu Saya Langsung Bilang Baju Koko Ini Buat Saya Sholat Idul Atha Besok Disitu Mama Saya Gak Percaya Dan Cuman Bilang Ke Saya Ngada 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 Aja Kamu Masa Orang Cina Mau Sholat Idul Atha Dan Saat Itu Juga Saya Langsung Bilang Benar Mak Saya Udah Islam Dan Saya Ingin Selat Idul Arha Besok Mama Saya Cuman Bisa Terdiam Dan Menyetrikakan Baju Saya Sampai Akhirnya Beliau Nanya Sejak Kapan Kamu Masuk Islam Saya Bilang Saya Sudah Saya Sudah Masuk Islam Tanggal 15 Mei Tahun 2023 Itu Karena Murni Keputusan Saya Dan Juga Saya Merasa Islam Di Islam Saya Lebih Nyaman Lebih Tenang Dan Juga Di Islam Saya Berhasil Menunjukkan Bahwa Di Islam Mengedepankan Adab Itu Bisa Dilihat Dimana Selama Tiga Bulan Belakangan Ini Adab Saya Lebih Baik Ke Orang Tua Dan Juga Orang Sekitar Itu Bukan Karena Saya Cari Muka Dan Sebagainya Itu Karena Islam Yang Mengajarkan Saya Maka Dari Itu Orang Tua Saya Akhirnya Menerima Dan Memberikan Pesan Bahwa Segala Sesuatu Yang Saya Ambil Merupakan Tanggung Jawab Sehingga Apabila Saya Memilih Islam Saya Juga Harus Bertanggung Jawab Bahwa Saya Memilih Islam Dan Di Titik Itu Saya Berterima Kasih Kepada Mama Saya Yang Dimana Mama Saya Sudah Menerima Saya Sebagai Islam Dan Juga Menjadi Refleksi Diri Sendiri Bahwa Benar Apa Kata Mama Saya Saya Jadi Islam Bukan Semata-mata Saya Tahu Kebenaran Langsung Pindah Ke Agama Islam Melainkan Saya Tahu Kebenaran Pindah Ke Agama Islam Dan Juga Bertanggung Bertanggung Jawab Dengan Apa Yang Harus Dilakukan Sebagai Umat Muslim Untuk Proses Sholat Sendiri Sebenarnya Saya Tahu Sholat Itu Sebelum Saya Masuk Islam Saya Tahu Sholat Itu Diajarin Sama Teman Asrama Yang Memperkenalkan Saya Ke Islam Tadi Itu Awal-awal Saya Sholat Cuma Ngikutin Gaya Aja Dan Saya Memutuskan Sholat Juga Karena Saya Waktu itu Makan Gratis Di Masjid Waktu Di Bulan Puasa Waktu Di Bulan Puasa Saya Makan Gratis Di Masjid Dan Saya Merasa Kalau Saya Bisa Bayar Makan Yang Saya Makan Dengan Sholat Sehingga Saya Sholat Dengan Maksud Untuk Aku Bisa Bayar Makan Dengan Sholat Tapi Tapi Saat Saya Sholat Waktu itu Hanya Melalui Gerakan Dan Belum Tahu Bacaan Jadi Saya Ngikutin Gerakan Gerakan Orang Di Sekitar Saya Selanjutnya Setelah Saya Sudah Tahu Sudah Belajar Apa Bacaannya Dan Saya Sudah Berislam Saya Sholat Itu Diam Diam Sembunyi Karena Waktu itu Masih Belum Ada Yang Tahu Saya Berislam Keluarga Dan Juga Rumah Saya Jauh Dari Masjid Sehingga Saya Harus Effort Hamin 30 Menit Itu Udah Siap Siap Dan Hamin 10 Menit Itu Udah Naik Motor Ke Masjid Terdekat Itu Sekitar 7 Sampai 8 Menit Dari Rumah Saya Dan Itu Saya Lakukan Hampir Setiap Hari Karena Saya Nggak Bisa Solat Di Rumah Dan Di Rumah Itu Belum Tentu Suci Dan Juga Orang Sekitar Belum Tentu Bisa Menerima Saya Waktu Itu Tapi Setelah Saya Udah Bisa Udah Diterima Keislamannya Akhirnya Saya Buat Suatu Tempat Khusus Buat Solat Dan Saya Solat Itu Udah Nggak Dipandang Aneh Lagi Dengan Keluarga Karena Keluarga Juga Udah Tahu Dan Bisa Nerima Dan Juga Saya Berharap Dikala Saya Solat Di rumah Itu Bisa Menjadi Wasilah Saya Berdakwah Bahwa Islam Itu Mempunyai Ibadah Yang Sangat Indah Salah Satunya Solat Ini Pernah Cerita Bahwa Denny Pernah Solat Di Samping Pekong Ya Boleh Ceritanya Di rumah Saya Itu Ada Pekong Yang Didirikan Oleh Abang Supu Saya Yang Dimana Pekong Tersebut Sangat Memakan Tempat Di rumah Jadi Ada Ada Titik Dimana Saya Gak Bisa Solat Di Masjid Karena Hujan Deras Itu Saya Mau Gak Mau Solat Disamping Pekong Tapi Tidak Menghadap Pekong Kiblatnya Itu Di depan Dan Pekong Itu Disamping Saya Jadi Setelah Saya Solat Di Depan Pekong Saya Juga Sambil Berdoa Ya Allah Semoga Solat Kali ini Diterima Dan Saya Juga Tidak Bermaksud Untuk Menghina Atau Menjelek Jelekan Ibadah Yang Sangat Suci Ini Karena Saya Solat Di Samping Pekong Memang Agak Aneh Saat Waktu Saya Solat Akhirnya Salam Menghadap Pekong Tapi Di Titik Itu Saya Merasa Bahwa Islam Sangat Mudah Kita Bisa Solat Dimana Aja Asalkan Niat Kita Menghadap Kiblat Dan Solat Untuk Memuja Allah Dan Seberapa Jauh Islam Mempengaruhi Kehidupan Demi Islam Seberapa Jauh Islam Mempengaruhi Kehidupan Saya Jadi Pada dasarnya Saya Mencari Islam Itu Mencari Kebenaran Murni Untuk Mencari Kebenaran Tidak Ada Yang Lain Setelah Saya Tahu Islam Itu Adalah Adalah Satu-satunya Agama Yang Paling Benar Saya Pindah Dan Saya Tidak Mengharapkan Pengaruh Besar Yang Didapati Dari Islam Setahun Saya Menjalani Islam Ternyata Islam Sangat Berpengaruh Besar Di Kedupan Saya Salah Satunya Di Saat Saya Sebelum Islam Itu Saya Tidak Ada Tujuan Hidup Saya Tidak Ada Ambisi Besar Di Kehidupan Maupun Di Akherat Karena Saya Merasa Ya Sudah Hidup Suatu Satu Juga Akan Mati Tapi Berbeda Dengan Apa Yang Islam Bawa Islam Mengajarkan Bahwa Kita Hidup Untuk Mengejar Akherat Kalau Misalkan Agama Lain Mungkin Tidak Semua Agama Mengajarkan Hidup Untuk Mengejar Akherat Dunia Dunia Kalau Dalam Agama Islam Adalah Wasilah Kita Untuk Mendapatkan Akherat Sehingga Menurut Saya Setelah Saya Masuk Kedalam Islam Tujuan Saya Jelas Saya Tahu Apa Yang Saya Kejar Yaitu Akherat Dan Tanpa Dunia Saya Tidak Bisa Dapatkan Akherat Secara Maksimal Begitu Juga Sebaliknya Tanpa Akherat Saya Juga Tidak Bisa Menjalani Dunia Secara Maksimal Dan Benar Di Islam Mengajarkan Segala Sesuatu Dijalankan Dengan Benar Dan Lurus Sehingga Apabila Kita Pelajari Terutama Saya Pelajari Islam Saya Tahu Bahwa Islam Itu Udah Ada Panduannya Mengenai Dunia Dan Juga Ada Panduannya Mengenai Akherat Tinggal Dijalanin Aja Saya Rasa Semua Manusia Akan Berada Di jalan Yang Benar Apabila Sesuai Panduan Salah Satu Contoh Islam Bisa Menyelesaikan Segala Masalah Dalam Aspek Apapun Itu Saya Mungkin Bisa Ceritain Pengalaman Saya Yang Dimana Pengalaman Saya Dulu Sebelum Saya Masuk Islam Itu Saya Punyai Kesulitan Deskripsi Saat Saya Punya Kesulitan Deskripsi Dan Di Saat Itu Saya Belajar Islam Saya Coba Untuk Sholat Belajar Sholat Lima Waktu Padahal Saya Belum Islam Tapi Saya Mencoba Untuk Sholat Lima Waktu Di Saat Saya Sholat Lima Waktu Saya Ngerasa Setelah Sholat Saya Relax Setelah Sholat Saya Bisa Optimal Memanfaatkan Waktu-waktu Yang Ada Sangat Berbeda Dengan Saya Nggak Sholat Waktu Saya Nggak Sholat Logikanya Saya Mempunyai Waktu 24 Jam Tanpa Dipotong Sholat Tetapi Dengan Waktu 24 Jam Tanpa Sholat Tersebut Saya Merasakan Capek Saya Merasakan Pikiran Saya Overwhelming Dan Nggak Ada Titik Istirahatnya Apalagi Di zaman Sekarang Kita Didistraksi Dengan Gadget Dan lain-lainnya Tapi Setelah Saya Belajar Sholat Walaupun Belum Islam Saya Merasakan Bahwa Otak Kita Relax Dan Juga Tubuh Kita Diberikan Waktu Istirahat Itu Mungkin Salah Satu Panduan Dari Islam Mengapa Umat Muslim Disuruh Ibadah Lima Waktu Dalam Satu Hari Karena Tubuh Membutuhkan Istirahat Membutuhkan Jeddah Membutuhkan Relaksasi Salah Satunya Dengan Cara Sholat Setelah Saya Mencoba Sholat Otak Saya Lebih Fresh Lagi Dan Menemukan Banyak Banyak Cara Untuk Menyelesaikan Skripsi Saya Sehingga Salah Satu Aspek Skripsi Saya Selesai Itu Karena Sholat Ini Baru Satu Aspek Sholat Belum Aspek Seperti Ibadah Lainnya Yang ada Di Islam Kalau Di Saya Sendiri Setelah Saya Tahu Muslim Yang Saya Lihat Sekarang Orang Orang Di Sekitar Saya Yang Belum Muslim Itu Agak Sedikit Miris Dan Sedikit Sedih Karena Pada Dasarnya Islam Mengajarkan Kita Jauh Dari Kebodohan Atau Kejahilian Tapi Setelah Kita Sudah Tahu Mana Yang Jahil Dan Mana Yang Bukan Kita Sedikit Sedih Melihat Orang Orang Di Sekitar Kita Masih Melakukan Kejahilian Ada Yang Masih Percaya Tahayul Ada Yang Masih Banyak Mengeluarkan Duit Untuk Menyembah Suatu Pohon Dan Menyembah Yang Seharusnya Tidak Disembah Disitu Saya Sedih Hal Yang Bisa Saya Lakukan Terhadap Perbedaan Perbedaan Tersebut Ya Tentunya Saya Mendakwai Mereka Bahwa Perbuatan Perbuatan Ini Sebenarnya Tidak Perlu Dilakukan Dan Lebih Baik Untuk Kita Tinggalkan Walaupun Sangat Bertentangan Dengan Apa Yang Mereka Percayai Disitu Saya Menyingkapinya Dengan sabar Menyingkapi Dengan sabar Dan Tentunya Walaupun Saya Ada Di Masanya Saya Dibenci Ada Masanya Saya Di Pertanyakan Mengapa Kamu Melarang Ini Melarang Ini Melarang Ini Tapi Tidak Tidak Sedikitpun Mengurangi Rasa Cinta Saya Kepada Mereka Jadi Tetap Saya Berakhlak Baik Dengan Mereka Mencintai Mereka Dan Juga Pendekatan Keluargaan Saya Lebih Dalam Lagi Kepada Mereka Walaupun Di sisi Lain Mereka Terkadang Risi Dengan Saya Namun Saya Tidak Pernah Untuk Berniat Meninggalkan Mereka Ini Tambahan Ini Sudah Melai Dakwah Sekarang Saya Sudah Di Titik Mendakwahkan Orang-orang Terdekat Terutama Di Keluarga Sedarah Saya Karena Saya Merasa Suatu Kebenaran Itu Tidak Bisa Kita Pegang Sendiri Kalau Kita Tahu Ada Sesuatu Yang Lebih Benar Saya Merasa Lebih Baik Disampaikan Dan Disebarluaskan Kebenaran Tersebut Sehingga Di Sampai Sekarang pun Saya Terus Mendakwakan Kebenaran Dengan Dengan Cara Selembut Mungkin Dengan Cara Selembut Mungkin Dengan Dengan Pendekatan Yang Lebih Baik Lagi Untuk Orang-orang Terdekat Jadi Untuk Saran Saya Untuk Teman-teman Yang Mualap Dan Juga Untuk Teman-teman Yang Ingin Belajar Islam Saran Saya Itu Jangan Menjadikan Agama Sebagai Warisan Dan Juga Jangan Menjadikan Agama Islam Itu Sebagai Warisan Yang Dari Lahir Jadikanlah Agama Islam Sebagai Suatu Bentuk Untuk Kita Tantang Kebenarannya Untuk Saudara Saya Untuk Saudara kita Yang Mualap Di luar sana Dan juga Untuk Teman-teman Yang ingin Belajar Muslim Saran saya Adalah Untuk Terus Mempelajari Agama Islam Cari Tau Agama Islam Berdasarkan Al-Quran Sunnah Dan Juga Apa Yang Sahabat-sahabat Nabi Sampaikan Jangan Cari Agama Jangan Belajar Agama Islam Berdasarkan Propaganda Jangan Belajar Agama Islam Berdasarkan Keturunan Tapi Tantanglah Kebenaran Yang Anda Anuti Yang Kalian Anuti Berdasarkan Kebenaran Mutlak Apabila Suatu Kebenaran Terjadi Kontradiksi Sedikitpun Saran Saya Adalah Untuk Tinggalkan Dan Mencari Kebenaran Yang Mutlak Itu Berdasarkan Satu Kitab Yang Sangat Mulia Ini Yaitu Al-Quran Itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Ngaji Cerdas Saya Ramliq Sandang Saya Mualap Tahun 2020 Sekarang Saya Berada Di Kawasan Tanawakaf Sekitar 16.000 Luasnya Dan Ini Terletak Di Kalimantan Barat Kabupaten Kubraya Jalan Serdam Komplek Alam Mulia Serdam Desa Punggur Kecil Nah Tempat Pelaksanaan Pembinaan Mu'alaf Dan Disini Juga Akan Ada Proses Mencetak Kader Dai Dari Kalangan Mu'alaf Kemudian Disini Kita Akan Membangun Konseling Islam Yaitu Orang-orang Yang non-muslim Ingin Belajar Islam Kita Akan Sediakan Fasilitas Dan Kenapa Sahabat Yang Cerdas Kita Bangun Ponduk Surah Siman Banyak Dari Saudara Kita Ketika Mereka Masuk Agama Islam Mereka Bingung Melajar Kesiapa Mereka Bingung Mencurah Kesiapa Ketika Menghadapi Masalah Dan Ini Tentu Mengganggu Akidahnya Mereka Untuk Belajar Islam Secara Kafah Nah Banyak Sekali Kasus Kemurtatan Juga Yang Dimana Mereka Lebih Memilih Agama Mereka Sebelumnya Karena Memang Ada Intimidasi Baik Dari Keluarga Baik Dari Lingkungan Sekitar Bahkan Sahabat Sendiri Dan Inilah Menjadi PR Kita Bersama Maka Disini Kami Menciptakan Lingkungan Habit Muslim Tempat Orang Yang Sudah Masuk Islam Saling Berkomunikasi Saling Menjaga Akidah Dan Tentunya Disini Akan Mencetak Kadar Dari Kalam Malab Yang Mereka Emban Nanti Amanahnya Kembali Ke Pedalaman Karena Mereka Yang Ngerti Pedalaman Karena Pedalaman Masih Banyak Yang Non Muslim Dan Sangat Jarang Yang Muslim Nah Sekalipun Ada Ya Hanya Beberapa Dan Itu Pendatang Nah Maka Dari Itu Orang Orang Yang Mualab Ini Kan Tau Karakter Pedalaman Nah Mereka Ini Yang Dicetak Akan Dikirim Lagi Ke Pedalaman Misionaris Banyak Sekali Pedalaman Mereka Memframing Islam Itu Kepada Masyarakat Agama Yang Radikal Sehingga Masyarakat Di Pedalaman Itu Tidak Suka Dengan Agama Islam Ini Menjadi Salah Satu Upaya Kami Untuk Menghilangkan Framing Framing Ini Sehingga Banyak Orang Orang Yang Mendapatkan Hidayah Kedepannya Nah Tentunya Kami Berharap Juga Sahabat Ngaji Cerdas Bisa Mendukung Pembangunan Pondok Surah Seiman Ini Agar Kedepannya Lebih Luas Lagi Jangkauannya Lebih Bisa Diberikan Kemudahan Menyebar Kemana Karena Disini Akan Mencetak Kader Daih Dari Kalangan Mu'alab Nah Maka Dari Itu Kami Berharap Banyak Untuk Sahabat Surah Seiman Untuk Sahabat Ngaji Cerdas Bisa Mendukung Men-support Kegiatan Kami Pembangunan Kami Di Pondok Surah Seiman Yang Yang Diamanahkan Tanah Wakap Ini Kami Akhir Kata Dari Saya Yang Baik Baik Dari Allah Yang Kurang Baik Dari Saya Pribadi Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wasir Merupakan Penyakit Yang Banyak Diderita Namun Banyak Orang Yang Menolak Operasi Karena Dapat Menyebabkan Infeksi Sampai Komplikasi Jamu Jamu Nek Kodong Kates Awa Etes Yantium B Jamu Itu Dibuat Dari Tumbuhan Yang Berkasih Obat Jamu Itu Adalah Sesuatu Minuman Yang Merupakan Penyembuh Segala Macam Penyakit Di Dalam Tubuh Kita Jamu Itu Tidak Sekedar Mengobati Tapi Bagaimana Orang Yang Sehat Menjadi Tetap Sehat Menjadi Bugar Dengan Minum Berbagai Macam Jamu Jamu Itu Diharapkan Bisa Mencegah Dan Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Kami Mendukung Sepenuhnya Budaya Sehat Jamu Ke UNESCO Ini Untuk Pengobatan Wasir Atau Ambeien Ini Dengan Jamu Ambeina Jamu Ambeina Ini Aman Untuk Dikonsumsi Dan Ini Sudah Banyak Yang Menggunakan Sehingga Bagi Orang Orang Yang Kena Wasir Atau Ambeien Ini Bisa Tersembuhkan Dengan Minum Jamu Ambeina Dan Ini Bisa Anda Dapatkan Di Ngaji Cerdas Terima Kasih Mudah-mudahan Anda Tersihatkan Tersihatkan Tersihatkan